Masih dalam Kumpas Aceh, saudara sejumlah video beredar memperlihatkan ruang tahanan berfasilitas mewah milik narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kota Luksemawai. Dalam video amatir ini memperlihatkan kondisi ruang tahanan narapidana berfasilitas mewah di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kota Luksemawai Aceh. Video tersebut sempat beredar di jujaring WhatsApp. Diduga, kamar mewah tersebut bertarif tinggi yang diperuntukkan bagi narapidana berkantong tebal. Ruangan tersebut diduga sebelumnya merupakan ruang bimbingan kerja lapas yang kemudian disulap menjadi ruang tahanan mewah. Dalam video tersebut terlihat fasilitas yang ada berupa televisi, dispenser, dan juga pajangan kepala rusa yang telah diawetkan. Setelah video tersebut viral pada Senin pagi, Kalapas Kelas 2A Kota Luksemawai melakukan klarifikasi terkait video yang tersebar di jujaring WhatsApp tersebut. Kalapas Kelas 2A Luksemawai membantah adanya kamar mewah di dalam Lembaga Permasyarakatan. Menurutnya, itu merupakan video yang beredar pada tahun 2019, dan saat ini ruang bimbingan kerja sudah dikosongkan. Nah, menyangkut dengan kamar mewah artinya ada sesuatu fasilitas yang memang lebih, melebihi dari barak-barak yang lain. Sementara fasilitas yang ada di kamar yang viral kemarin itu, kamar mewah itu, itu hanya fasilitasnya TV. Fasilitasnya TV, fasilitasnya dispenser, fasilitasnya kipah angin. Itu video yang beredar pada tahun 2018-2019. Nah, kemudian, ini kan kita pindah ke sini, 2020, bingkar ini sudah kita kosongkan. Bingkar ini sudah kita kosongkan, dan mereka kita distribusikan ke barak-barak ke dalamnya. Ada yang 17, ada yang mana-mana. Jadi, sekarang tidak ada, tidak ada lagi.